Intro Ditukung ribuang fanatik, Sporta Semen Padang mengambil kendali permainan sejak awal laga. Beberapa kali Henke Ardeles dan kawan-kawan masuk menegus pertahanan lawannya dikaule Amri Zal dan kawan-kawan. Namun tim julukan Kabo Sirah tersebut kesulitan menciptakan peluang. Belum sempat memperbaiki permainan Semen Padang malah kebobelan pada menik ke-24. Pes-pes unggul setelah keeper Semen Padang, Randy Oskario, membuat blunder. Keeper nomor punggung 13 tersebut tidak sempurna dalam menangkap bola dari tembakan lawan. Kesalahan Randy dibiar mahal. Riki Dwi Saputro gelandang Pes-pes yang dekat dengan gawang langsung mencocor si kulit bunda dan gol. Kabo Sirah merespon tekanan tersebut dengan tampil agresif. Sebuah tusukan Fendil Mofu yang nyaris berbuah gol jika bola tembakannya tidak sigap di tempe skipper. Gian Yuka pada Yun Wu pada menik ke-34 saat babak pertama usai skor masih bertahan 1-0 untuk Pes-pes. Selepas jeda Semen Padang kembali memasih permainan. Serangan demi serangan digencarkan oleh para pemain Semen Padang namun tetap tidak membuahkan hasil. Sampai menik terakhir skor tetap tidak berubah 1-0 untuk Pes-pes. Semen Padang menjadi juara runner-up mereka mendapatkan hadiah 140 juta rupiah sementara sang juara Pes-pes menerima hadiah 180 juta rupiah. Sedangkan laga sebelumnya Pes-pes Padang berhasil menempati posisi ketiga usai mengalahkan Persiraja Banda Aceh dan Pes-pes berhak atas hadiah uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!